Selamat datang di GP Channel. Nah, kali ini aku mau membuat puding lumut. Di sini aku membuat puding lumut dari pasta pandan alami yang aku buat beberapa waktu yang lalu. Nah, silakan melihat bahan-bahannya seperti yang dipelajarkan dalam video kami berikut ini. Nah, tahap pertama yaitu mencampurkan air putih dengan agar-agar. Aduk hingga rata. Kita ambil sepertiga bagian untuk membuat puding pasta nantinya. Kira-kira begini jadinya. Nah, setelah itu kita akan membuat dua bahan. Bahan pertama yaitu puding lumut. Nah, kocok lepas telur hingga berbusa. Nah, kira-kira demikianlah telur sudah berbusa. Kemudian masukkan santan, garam, vanila, gula, dan pasta pandan alami. Setelah itu masukkan air yang telah dicampur dengan agar-agar tadi. Nah, kemudian kocok hingga rata. Seperti ini jadinya. Nah, kemudian tahapnya memasak agar-agar. Panaskan pan dengan api sedang. Kemudian masukkan agar-agar. Nah, sahabat JV Channel jika menginginkan puding lumut yang teksturnya besar, maka diaduknya agak jarang-jarang ya. Namun, jika menginginkan puding lumut yang teksturnya kecil atau lebih kecil, maka sering mengaduknya. Nah, biarkan bahan puding lumut ini dimasak hingga mendidih. Nah, terlihat semakin jelas, lumut telah mulai terbentuk. Kemudian terus diaduk. Seperti ini. Nah, kira-kira setelah mulai mengental seperti ini dan agak sedikit panas, puding lumut bisa dituangkan ke dalam satu wadah. Nah, di sini saya menggunakan wadah gelas. Untuk nantinya supaya mudah diangkat, wadah gelas ini saya siram dengan air terlebih dahulu. Nah, kalau puding ini sudah agak berat, ini pertanda puding sudah mulai mengental. Nah, tinggal masukkan saja ke dalam wadah seperti ini. Nah, saya menggunakan satu wadah ukuran lebih besar lagi. Nah, demikianlah puding lumut telah selesai dibuat seperti ini. Dan tunggu hingga puding lumut ini mengeras. Tahap selanjutnya yaitu membuat puding vanila. Caranya mudah. Pertama, Kocok kuning telur. Nah, biarkan kuning telur hingga berbusa. Kemudian, saus vanila. Kita aduk dengan kuning telur. Dan juga gula. Sedikit saja, karena saus vanila ini sudah cukup manis. Setelah itu, garam. Dan bisa juga diberikan vanilla essence tambahan. Sedikit saja. Dan kemudian bisa tambahkan agar-agar yang telah dicampur air tadi. Dan aduk hingga rata. Nah, kemudian masak bahan puding vanila. Nah, biarkan hingga mendidih. Nah, di sini gunakan kompor dengan level panas sedang. Nah, sepertinya bahan puding ini telah mendidih. Seperti ini. Dan matikan kompor. Nah, setelah beberapa waktu, puding lumut telah mengeras. Seperti ini. Tidak menempel lagi di tangan. Kemudian, masukkan perlahan-lahan puding vanila di atas permukaan puding lumut. Nah, kira-kira puding lumut dan vanila telah selesai dibuat seperti ini. Dan masukkan ke dalam kulkas sehingga puding ini akan mengeras dan dingin. Kita kembali lagi setelah beberapa saat. Nah, setelah beberapa saat kita lihat puding sudah keras seperti ini. Dan pertanda sudah siap untuk dipindahkan. Nah, demikianlah puding lumut telah selesai dibuat seperti ini. Tekstur lumutnya telah terlihat jelas seperti yang dipragakan dalam video kami. Hmm, lezat sekali. Nah, demikianlah penampakan puding lumut dari sisi dalam. Seperti ini jadinya. Nah, puding lumut ini enaknya disajikan dengan flah vanila. Hmm, lezat sekali. saatnya aku mau mencoba. Nah, pudingnya aku coba dulu ya. Aku ambil seperti ini. Hmm, enak banget. Aroma pandannya terasa sekali wangi dan juga vanilanya menambah nikmat makan puding lumut ini. Hmm, nah, demikianlah cara membuat puding lumut. Terima kasih telah menyaksikan JV Channel. Silahkan subscribe, like, dan share video kami. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Salam hangat dari kami. Terima kasih telah menonton!